Sialom, sahabat pena katolik kita jumpa kembali dalam video yang berjudul Paus Franciscus dengan tulus menyampaikan keprihatinannya akan situasi di Timur Tengah Paus Franciscus menyampaikan permohonan yang tulus pada hari Minggu 14 April tahun 2024 Setelah doa Anjelus untuk menyerukan penghentian tindakan apapun yang dapat memicu kekerasan di Timur Tengah Permohonan ini disampaikan Paus menyusul serangan udara Iran ke wilayah Israel pada Sabtu malam Banyak pengamat mengatakan serangan ini beresiko menjerumuskan wilayah Timur Tengah ke dalam perang yang lebih luas Paus mengatakan ia mengikuti dengan doa dan keprihatinan, bahkan kesedihan Atas berita yang muncul dalam beberapa jam terakhir tentang memburuknya situasi di Israel setelah intervensi Iran Seperti diberitakan Fatikan News, Paus menekankan bahwa tak seorang pun boleh mengancam keberadaan negara lain Dan sebaliknya semua negara harus berpihak pada perdamaian Setiap negara perlu membantu Israel dan Palestina untuk hidup di dua negara berdampingan dengan aman Itu adalah keinginan mereka yang dalam dan sah Dan itu adalah hak mereka, dua negara bertetangga Paus menambahkan Paus memperbaharui seruannya untuk kencatan senjata di Gaza dan jalur negosiasi harus ditempu dengan tekat bulat Ia mengingat penderitaan penduduk di Gaza yang terjerumus ke dalam bencana kemanusiaan Ia menyerukan segala upaya untuk meringankan penderitaan mereka Paus berdoa agar para Sandra yang diculik beberapa bulan lalu dibebaskan Begitu banyak penderitaan, mari kita berdoa untuk perdamaian Tidak ada lagi perang, tidak ada lagi serangan, tidak ada lagi kekerasan Ia untuk berdialog dan ia untuk perdamaian Seru Paus Franciscus Paus juga memperbaharui doanya untuk anak-anak di seluruh dunia Yang menderita akibat banyaknya perang di dunia kita Khususnya menyebutkan Ukraina, Palestina, Israel, dan Myanmar Dia menyerukan semua orang untuk berdoa bagi mereka Dan untuk perdamaian di dunia kita Artikel selengkapnya dapat sahabat Pena Katolik akses Melalui website resmi penakatolik.com Sekian video hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa